Lagi cari MTB Fulsus? Coba deh buka katalog dari Pacific Bike. Ini yang kami suka dari Pacific, dia punya line up produk yang terbilang lengkap. Dan hebatnya, setiap gap harga terisi dengan rapat. Dari yang harganya 3 jutaan sampai 20 jutaan. Dari yang aloy-aloian sampai karbon-karbonan. Apa aja tipe MTB Fulsusnya? Kita bahas satu-satu. Siapa tau ada yang sesuai dengan yang kamu cari. Kita mulai dengan yang harganya bersahabat. Pertama ada Pacific Skeleton LX 2.0. Harganya di 21.800.000 rupiah. Bersahabat banget ya harganya. MTB ini masuk dalam kategori All-Mountain. Dengan spesifikasi, framenya menggunakan karbon. Dengan fitur inner cable, taper, dan boost TA. Fork depannya pake Exclusion Sweep RC dengan tinggi travel 160mm. Sok belakang pake O2 Pro Air. Shifternya pake Deore SLX M7100 12 speed. RD-nya pake Deore SLX juga. Rem atau brake set dari Shimano MT200 Hydraulic Disc Brake. Bannya pake Maxxis Forecaster ukuran 27,5 x 2,35 inch. Bentuk framenya oke ya. Kami pribadi suka. Warnanya juga oke. Skeleton ini ada versi murahnya, yaitu Skeleton LX 1.0 yang main di harga Rp 19.800.000. Hampir semua spesifikasinya sama, yang membedakan di jumlah speed. Yang ini hanya 11 speed, yaitu pake Deore SLX M7000. Lanjut ya bosku. Pacific punya Foster 5.0. Harganya di Rp 14.380.000. Sepeda bergenre trail ini dilepas dengan spesifikasi. Framenya masih berbahan alloy 6061 dengan fitur inner cable, taper, dan boost TA. Fog depannya menggunakan RockShock Cracken Silver, sudah air sus dengan travel 140mm. Sok belakang pake Santuridon Lockout dengan panjang 184mm. Shifternya pake Deore SLX M7000 11 speed. RD-nya pake Deore SLX M7000 dengan Shadow Plus. Remnya pake Shimano MT200 Hydraulic Disc Brake. Bannya pake Maxxis Forecaster ukuran 27,5 x 2,35 inch. Cakep-cakep ya. 3 MTB Fullsus ini memang buat Gweser yang sudah memiliki antusias lebih di dunia MTB. Lanjut bosku. Berikutnya ada Fluxus Series. Kita mulai dari Fluxus 3.0. MTB ini masuk kategori XC yang dipatok dengan harga Rp 8.700.000. Spesifikasi yang disematkan berupa. Framenya alloy 6061. Fog depannya pake Santur XCM Hydraulic Lockout dengan panjang travel 130mm. Sok belakangnya pake Santuridon. Shifternya pake Deore M6000 2x10 speed. FD-nya pake Shimano Deore M6020 dengan Direct Mounting Side Swing. RD-nya pake Deore M610. Brakeset pake Shimano MT200 Hydraulic Disc Brake. Bannya pake CST Patrol ukuran 27,5 x 2,4. Berikutnya masih dari Fluxus Series. Disini ada Fluxus 2.0 yang dipatok dengan harga Rp 7.500.000. Jika dilihat spesifikasinya, semuanya sama dengan Fluxus 3 yang membedakan hanya jumlah speednya saja. Fluxus 2 ini hanya 9 speed pake Asera untuk shifternya. Sedangkan FD dan RD pake Alivio. Berikutnya ada Pacific X-Track. Harganya sudah mulai adem nih. Hanya Rp 6.200.000. Sepeda yang masuk kategori XC ini menggunakan material alloy 6061 untuk framenya. Fog depan pake Santur XCM dengan travel 100mm Hydraulic Lockout. Sok belakangnya pake DNM AO dengan panjang 165mm. Shifternya pake Shimano Altus 3x9 speed. FD dan RD-nya pake Altus juga. Brakesetnya pake Shimano EF505 Hydraulic Disc Brake. Bannya pake Kenda ukuran 27,5 x 2,20 inch. Kemudian ada Override Series. Diawali dari Override 5 sebagai tipe tertinggi yang dibanderol dengan harga Rp 5.300.000. MTB Full Choice Brigade Reaction ini menggunakan frame berbahan alloy dengan fitur inner cable. Fog depan menggunakan X-Race dengan panjang travel 130mm Hydraulic Lockout. Sok belakangnya pake Exa Foam. Shifternya pake Shimano SL M310 3x8 speed. FD dan RD menggunakan Shimano Tourney. Remnya pake Shimano MT200 Hydraulic dengan ban dari Kenda. Seri Override dilanjutkan oleh Override 4 dan 3. Semuanya hampir memiliki kesamaan spesifikasi. Bedanya hanya di rear shock. Adik-adiknya pake rear shock dari KS. Dan remnya masih mekanik. Kemudian harganya, untuk Override 4 harganya Rp 4.500.000.000. Dan Override 3 Rp 3.800.000.000. Sebetulnya masih ada MTB full source dari Pacific, yaitu Aquila 2. Tapi sayangnya, tipe ini sudah tidak diproduksi lagi. Sayang sekali ya. Padahal spesifikasinya itu keren. Dia itu sudah pakai rear shock angin. Dia 3x8 speed. Sudah inner cable. Untuk harganya itu di kisaran Rp 3 atau Rp 4.000.000.000. Kalau nggak salah. Nah, itu dia dari tan MTB full source dari brand Pacific. Lengkap ya. Dari yang berigian reaksi, trail sampai all mountain. Harganya juga mepet-mepet. Tinggal lihat tagungan kita pasnya untuk tipe yang mana. Oke, silakan dikunyah-kunyah dulu. Siapa tahu ada yang ketelen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, boleh atur dikasih like. Dan di subscribe jika belum. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan lakukan keberisihan tangan. Semoga kita sehat selalu. Salam, gue S.A. Selamat menikmati.